Intro Mari kita kembali melanjutkan topi podcast untuk minggu ini Kali ini kita akan melihat mengenai baptisan api Ayat kunci yaitu di Lukas 3 ayat 16 Dia yang lebih besar dari aku sedang datang Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api Ada banyak ayat dalam perjanjian baru yang mengacu kepada baptisan api Seperti Kristus telah menerimanya Baptisan ini berbeda dari baptisan penderitaan yang secara khusus diperuntukkan baginya Lukas 12.50, Markus 10.38 Ia berjanji bahwa orang-orang percaya miliknya juga Akan memasuki baptisan yang serupa dengan baptisan penderitaan yaitu Baptisan api Kata api dalam perjanjian baru adalah sama dengan kata pur dalam bahasa Yunani Yang secara literal keduanya berarti api dan kilat Ini bukan hanya simbol dari roh kudus dan penghakiman Allah Tetapi di dalam perjanjian baru Alkitab secara khusus berbicara tentang ujian-ujian iman bagi orang percaya Yang akan menghasilkan buah-buah roh di dalam mereka Galatia 5 ayat 22 dan 23 Dan akan memuliakan Tuhan Ini adalah lambang dari pencobaan, penindasan, pertentangan, aniaya Dan kesusahan yang harus dialami oleh semua orang Kristen Dengan tujuan untuk menyesuaikan mereka kepada gambar dan keserupaan dengan Kristus Proses untuk menjadi sempurna yaitu dibawa kepada kematangan rohani Ibrani 12 ayat 5-6 Memperingatkan kita tidak memandang hina atau rendah Mereka yang sedang dalam penghukuman Tuhan Karena siapapun yang ia kasihi diajarnya Dan mendidik mereka semua yang ia akui sebagai anak Penghukuman ini bukan disebabkan karena penghakiman terhadap dosa Karena Kristus telah membayar harganya bagi semua dosa kita Sekali dan untung selama-lamanya Ibrani 10 ayat 10-14 Dan telah meletakkan penghukuman itu ke atasnya Oleh sebab itu, tidak ada lagi penghukuman atau penyucian yang dibutuhkan dari pihaknya Atau dituntut dari kita Karena darahnya telah menebus semua dosa kita Alkitab menceritakan bahwa semua penghukuman bagi semua dosa kita Telah ditimpakan kepada Kristus Penghukuman yang ditetapkan untuk mendidik kita sebagai anak-anaknya adalah bertujuan lain Penghukuman ini bertujuan untuk mengajar pengalaman-pengalaman yang dialaminya Bertentangan, kesusahan, pencobaan-pencobaan, dan penindasan dari dunia Sehingga kita dapat memasuki penderitaannya bersama-sama dengannya Dengan melakukannya, ia akan mengajar kita jalan-jalannya dan jalan-jalan yang harus kita lalui Tujuannya adalah untuk membuat kita, membentuk kita, meremukan kita, mengubah kita, dan untuk menyesuaikan kita ke dalam gambar dan keserupaannya Untuk membentuk kita sebagai orang Kristiani yang seharusnya Kita sekarang dapat melihat bahwa ketika baptisan, yaitu selam, melambangkan tiga pekerjaan yang berbeda yang dilakukan Tuhan dalam hidup setiap orang percaya Dalam baptisan air, mensahkan pengalaman keselamatan yang diterima melalui darah domba Dengan menguburkan manusia lama, melalui penyelaman di dalam baptisan air, dan keluar dari air sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Dalam baptisan roh kudus, memberikan kepada orang-orang percaya kemampuan untuk berjalan dalam kuasa roh kudus Melalui kesembilan karunia-karunia roh Dalam baptisan api, orang percaya diselam ke dalam pencobaan dan penindasan, penderitaan, pertentangan, dan kesusahan Untuk menubuhkan buah-buah roh di dalam kita Dan untuk mencetak serta membentuk kita ke dalam gambarnya Secara ringkas, pekerjaan yang luar biasa itu Di dalam kita itu melalui baptisan air, menyesuaikan kita dengan keselamatannya Baptisan roh menyesuaikan kita dengan kuasanya Baptisan api menyusukan kita dengan gambarnya Baptisan api adalah baptisan selam yang sebenarnya Dipaktis ke dalam kesusahan, penderitaan, pencobaan-pencobaan, pertentangan, dan penindasan Yang akan mencoba, menguji, dan membangun iman kita Dalam alkitab, hal ini dikenal sebagai pengalaman di lembah Dan perjalanan kita melalui lembah bayang-bayang maut Masmur 23 Adalah perjalanan iman kita di atas bumi Yang adalah lembah bayang-bayang maut Perjalanan hidup kita termasuk satu seri pencobaan-pencobaan dan kesengsaraan Yang akan menjadi pengalaman lembah kita Mari berjalan dalam kuasa roh kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual Subscribe youtube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi Serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten kristiani secara regular Terima kasih telah menonton!